What's up guys all fans, welcome back to Time Out Jadi bagi kalian yang nonton langsung full game Kalian mau diskusi atau juga memberikan informasi ke gue Kalian bisa langsung tulis aja di comment section di bawah Agar gue juga bisa menambah pengetahuan gue tentang FIBA World Cup So banyak juga yang nanyain gue Kalau mau live stream dimana gue kalau live stream nontonnya di vipleague.pw So selain kita akan ngomongin kejutan tentang hari keempat FIBA World Cup Gue juga akan ngomong tentang kiprahnya tim Philippines di FIBA World Cup sekarang ini So kejutan pertama gue sangat sedih banget melihat Jerman kalah kemarin ini Dari Dominican Republic dengan skor 70-68 Yang artinya Jerman tidak akan lolos ke babak berikutnya Padahal prediksi gue Jerman dan Prancis saat di grup ini akan lolos dengan mudah Tapi ternyata gue salah banget Dominican Republic cukup mengejutkan Kemain bisa mengalahkan Jerman Tapi kita tau Jerman ini sedang dalam masa transisi dan juga regenerasi Tampaknya setelah ditinggalkan oleh legenda mereka yaitu Dirk Nowitzki Tapi dengan squad seperti ini sebenernya gue bilang udah cukup kuat Ada tiga pemain NBA ada Danny Schroeder, Daniel Tice dan juga Maxi Kleber Tapi sayang yang Maxi Kleber kemarin ini jelek banget 0 poin dan Daniel Tice hanya menetap 12 poin Schroeder kemarin ini cukup oke menetap 20 poin dan 7 asis Tapi kemarin masih kurang ngangkat untuk Jerman Jadi gue sangat shock masih Jerman tidak akan lolos ke babak berikutnya Itu kejutan pertama Kejutan kedua lebih gila banget yaitu Yunani nih Yunani kalah lawan Brazil dengan skor 79-78 Dimana Anderson Ferrejao melakukan floater Terakhir untuk memenangkan pertandingan ini untuk Brazil Gila sih pertandingan ini seru banget Gue liat hal-hal saya, gue juga pas liat hal-hal saya lumayan tegang Tapi Yanis Atitkumpo MVP NBA umur 23 tahun Ditahan sama Brazil hanya mencetak 13 poin dan sempat fallout juga Jadi setelah pertandingan pelatihnya Brazil bilang sedikit meledek sih sebenarnya Wah MVP NBA umur 23 tahun dijaga atau diberhentikan oleh pemain gue yang umurnya 40 tahun gitu Kalau hal itu dia referring to Alex Garcia Emang Alex Garcia itu badannya jadi sih pendek Tapi jadi kuat banget Dia kok boleh sih emang beberapa kali menjaga Yanis Bergantian dengan Bruno Caboclo juga pemain Memphis Grizzlies yang jago juga menurut gue Yanis sangat disayangkan sekali disini bener-bener performanya dia di bawah standart ya Dia sih mencetak 13 poin Menurut gue Yanis bisa mencetak at least 25 poin lah di setiap pertandingan FIBO World Cup Karena kita tahu kemampuannya Yanis Main Yunani itu sempat membuat game seri lawat 3 poinnya nomor 15 yaitu Prezentis Tapi setelah itu mereka ketinggalan lagi And then punya kesempatan untuk menyamai skor Dengan free throw-nya pemain dengan jersey nomor 10 Gue lupa namanya siapa Tapi sayangnya dia cuma bisa masukkan 2 dari 3 free throw-nya Sehingga Brazil Ini tampaknya sejarah sih mereka mengalahkan Yunani Gue gak salah Tapi kemainnya Anderson Vergeau gila banget sih Dia mungkin pemain veteran Jadi ngerti cara bermain untuk atau juga di game yang besar seperti ini Dia mencetak 22 poin Dan 9 rebound untuk Brazil Lalu ada pemain senior satu lagi Ini emang pemain juga dulu Sempat beberapa game kayak main di NBA Preseason Yaitu Marquinhos Sousa yang mencetak 15 poin Serta kita gak boleh lupa sama Leandro Barbosa The Blur Yang mencetak 13 poin untuk Brazil Lalu game terakhir juga USA lawan Turki Ini seru banget ternyata Gue gak nonton gue sedih banget Hal itu juga susah banget dicari di Youtube tadi Gue juga gak tau play-by-play-nya Tapi yang pasti ini tegang banget USA hampir kalah Dan menurut gue USA hampir kalah di pertandingan ini sih Jujur aja Karena di end of regulation Mereka lumayan hoki Dimana Tatum bisa menghasilkan free throw-nya Walaupun 2 dari 3 sih Untuk membawa USA ke overtime Tapi di overtime ini yang gue bilang Sangat lucky banget Karena Turki miss 4 kali free throw Dan 2 free throw dari 4 itu Dilakukan oleh Chaddy Osman Yang menurut gue Persentagenya lumayan tinggi harus ya Free throw-nya Tapi ternyata dia gagal semuanya Sehingga berhasil dimanfaatkan Tapi di detik-detik akhir ini Ada untungnya dan juga ada ruginya untuk USA Untungnya adalah Jason Tatum yang melakukan fast break Atau mendapatkan ribuan Kalau melakukan fast break Dia berhasil menemukan Chris Milton Untuk melakukan layup Tapi memang layupnya gak masuk Tapi di foul Dimana akhirnya Milton mendapatkan 2 free throw Yang membawa USA menang Tapi harganya mahal Dimana saat fast break itu Jason Tatum terkena cedera ankle Dan harus diangkat oleh temen-temennya Kita gak tau Berapa lama lagi Kita gak tau Berapa lama Tatum harus istirahat Dengan cedera ankle Semoga gak parah Besok akan dievaluasi lagi Oleh tim USA Karena menurut gue Tatum ini penting banget nih Walaupun skornya gak banyak Dia poinnya gak banyak Tapi dia tadi 11 poin Dan 11 rebound Tatum ini salah satu pemain kunci Gue bilang mereka butuh banget Tatum untuk mendapatkan Medali emas Di FIBO World Cup kali ini Tapi Ini Greg Popovich Pasti udah pusing banget Gue yakin Karena lawannya Turki gitu Gue kira lawan Turki Mereka bisa menang Cukup meyakinkan Lawannya 10-15 poin Tapi memang Si Ersan Eliasova Gilawa Siar ini mencetak 23 poin Dan 14 rebound Dan yang pasti juga Interior defense-nya USA itu dihajar Abis-abisan Sama Turki Mereka mencetak 38 poin Inside the pain area Sedangkan USA hanya 20 poin Jadi ini harus ada Apa ya Adjustment oleh tim USA Dimana memang Center-nya mereka kan Sedikit kurang oke Boleh dibilang Center-nya mereka Hanya ada Miles Turner Brook Lopez Dan juga Mason Plumley Sedangkan yang menurut gue Yang defender banget Itu cuma satu Cuma si Miles Turner doang Dimana Dia bener bisa protect Dream Tapi yang lain menurut gue Protect Dream-nya agak kurang Jadi Ini akan jadi PR Untuk Greg Popovich Sekarang kita tau Lawan terberat mereka Adalah Serbia Dimana itu ada Nikola Jokic Dan Nikola Jokic ini Sangat pintar banget Dan juga ada Boban Yang bisa attack Inside the pain area USA terus Jadi Men Gue prediksi juara USA Jadi gue harus tetep yakin Yang juara USA Gue gak boleh ganti Walaupun memang gue Masih mengharapkan ya Donovan Mitchell ini Bisa bermain Lebih baik lagi Di tim USA Dia bermain 28 menit Hari ini Hanya mencetak 9 poin Serta yang gue harapnya Satu lagi adalah Jalen Brown Jalen Brown mainnya Dikit banget 5 menit Tapi cuma mencetak 1 poin Gue rasa tuh Jalen Brown harusnya bisa Berkontribusi Karena itu juga salah satu Pemain muda Yang sangat diharapkan sekali Di NBA Joe Harris Hokey mainnya hari ini 11 poin Lalu juga Chris Middleton Top scorer dengan 15 poin Campbell Walker 14 poin Lalu Malstern juga 11 poin Dan 9 ribon Jadi Gue anaknya sih Donovan Mitchell nih Karena gue pengen banget Donovan Mitchell Memiliki turnamen yang besar Di FIBA World Cup Kali ini Tapi yang pasti Steve Kerr Greg Popovich Itu Gue lupa lagi Pelatihnya Villanova Siapa namanya Damn Itu juga terkenal Itu pada hal namanya Jay Something ya Mau hal yang namanya Tapi Tiga pelatih itu Punya PR berat banget Untuk Meramu strategi Bagaimana nanti Untuk second round Dan juga quarter final Semifinal dan final Kalau masuk final sih Karena Lawan berikutnya adalah Jepang Gue yakin mereka Lawan Jepang bisa menang lah Cukup jauh Tapi mereka punya waktu Cukup banyak sih Untuk recovery-nya Ankle-nya Tatum Untuk sebelum second round Dan sepertinya Kalau dengan Yunani kalah ini Kemungkinan mereka Nggak akan ketemu Yunani Sekarang ini Di quarter final Gue nggak tahu mereka akan ketemu siapa Gue belum lihat lagi bracketnya Tapi gue tetap yakin Kalau tim USA Akan juara Dan menerima Walaupun Menurut gue tim yang sangat solid Masih Serbia Itali Perancis Dan Australia Empat tim ini solid banget Tadi Joe Ingles Juga hampir triple-double Untuk pertama kalinya Di FIBA World Cup Setelah kita ngomongin Tentang tim-tim top dunia Sekarang kita akan ngomongin Tentang tim dari Asia Tenggara Yaitu Philippines Nah Philippines Nah Philippines ini Gue sedikit kaget Karena Di dua game awal ini Bener-bener disikat abis Sama Itali Sama Serbia Meluk Nonton yang lawan Itali Gila banget Gue nggak nonton yang lawan Serbia Tapi yang lawan Itali Mereka bener-bener passingnya Cucu-cucu-cucu-cucu Gak lagi latihan 3 point doang Anjir lawan Alangan Philippines Gokil banget Kaget Karena waktu 5 tahun lalu Philippines itu cukup Kompetitif Bermainnya di FIBA World Cup Tapi ternyata kali ini Bener-bener Sekuatnya Gue nggak tau Apakah memang sudah berumur Atau gimana Tapi Nggak kompetitif sama sekali Malah Serbia Hampir kalah 60 point Jadi Ini sebenarnya Gue mau ngomongin ini Karena gue menurut gue Ini bisa membuka mata kita sedikit Bisa bayangin Kalau Indonesia Ikutan main FIBA World Cup Itu aja sih Gue sampai situ aja Dia mau ngomongin Nggak mau ngomongin Lebih dalam lagi Tapi Itu agar kalian bisa berpikir sendiri Kalau Indonesia nantinya ikut FIBA World Cup ya Dan Gue suka banget Dengan pemain Filipina Yang namanya CJ Perez Ini rukinya di PBA Menurut gue Dia mainnya agresif banget Dan dia the best player For Philippines Saat ini Di FIBA World Cup Menurut gue Andre Blas Kebaikan turn over Konghala lawan Serbia Tolong Itali Main dari 9 kali turn over Jadi Andre Blas Nggak terlalu membantu banget Untuk Philippines Gue rasa Untuk kompetisi berikutnya Kayak Andre Blas Akan diganti sih Dengan permainan Tulisasi barunya Mungkin nanti But Philippines masih dengan Pemain-pemain Apa ya Senior mereka Ada Jabet Aguilar Jumar Fahardo Tapi Gip Nolo tuh Udah sedikit pasif Mainnya sekarang ya Udah nggak agresif Kayak 5 tahun yang lalu Ada Polly Polly mainnya Menurut gue Masih lumayan oke sih Kyiv Kyiv Ravenna Masih oke lah juga lah Tapi Memang Philippines ini Sekarang lagi diomongin Banyak orang Tentang Apa ya Boleh dibilang Performanya mereka Di FIBA World Cup ini Kok tidak memenuhi Standartnya mereka Tapi Gimana Launnya Serbia Sementara Italia Dua tim Menurut gue Lagi Apa ya Dalam performanya Bagus-bagusnya banget sih Jadi gue bilang sih Normal aja Di bantai segitu But Ini gue ngebahas Karena memang Gue cuma mikir Dan lo bayangin Gak sih Kok Filipin saya segitu Gimana kok Indonesia Kita tau Dengan tim Filipina sekarang pun Gue yakin Mereka bisa mengalahkan Timnas Indonesia Yang ada sekarang ini Karena memang Tim ini cukup kuat sih Menurut gue Cukup solid banget Tim Filipina So Guys Itu aja sih Video gue untuk FIBA World Cup Dan mungkin Gak ada kejutan lagi Kita bahas lagi Jadi Semoga bermanfaat Informasinya Dan Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you for watching I'll see you guys next video Peace